Polres Bulungan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu, jaringan internasional seberat 2,8 kg. Kapolres Bulungan AKB Peronaldo Maradona menyampaikan, dengan barang bukti sebanyak 2,8 kg, setidaknya ada 14.000 jiwa telah terselamatkan dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu. AKB Peronaldo menjelaskan, kasus ini sebenarnya sudah terungkap sejak 18 September lalu. Dari hasil pengembangan di lapangan, didapati sabu yang dibawa tersangka berinisial ade usia 37 tahun yang diringkus di Gang Idaman, Kelurahan Tanjung Selor Hilir itu, melibatkan jaringan peredaran gelap narkoba internasional, yaitu sabu berasal dari Tawang, Malaysia. Guna mengelabui petugas di lapangan, sabu yang awalnya ditemukan itu dikemas di dalam bungkus warna kuning dengan merek salah satu permen dan dimasukkan ke dalam kardus. Ade pun diketahui berdomisili di kota Tarakan. Selain Ade, dua tersangka lainnya yakni AN 26 tahun dan SA 37 tahun yang bertugas secara langsung menjemput sabu dari Malaysia. Lebih lanjut Kapolres menjelaskan bahwa nantinya sabu ini akan diedarkan di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun untuk pemesan atau pengendali merupakan LE, usia 47 tahun yang merupakan warga binaan lapas Tarakan. Diketahui, LE bukan sekali ini mengendalikan sabu dari balik jeruji besi, melainkan dua kasus sabu yang digagalkan sebelumnya juga dalam kendalinya. Sedangkan untuk proses sabu kebulungan diselundupkan melalui tambak milik nersangka SA. Mantan kasat res narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini menegaskan, dari keempat tersangka di jarat pasal 112 ayat 2 Junto pasal 114 ayat 2, subsidir pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup. Barang yang dipesan ini sebenarnya ada 3 kg. Jadi sekitar 200 gram itu digunakan sebagai pembayaran kepada kurir yang mengambil dari Malaysia. Rahmat Armadoni melaporkan.